assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan ngatini channel dalam masakan sederhana teman-teman hari ini saya mau bikin kue tradisional yaitu kue talam ketan ubi ungu ya teman-teman nah selain menggunakan ubi ungu untuk kue talam itu sendiri bisa menggunakan ubi oren ya teman-teman dan untuk rasanya talam itu adalah manis serta gurih dan untuk teksturnya itu kenyal tapi lembut ya teman-teman nah pengen tahu bagaimana cara saya bikin kue talam ubi ungu yang pastinya enak dan bahan-bahan apa saja yang saya siapkan yuk simak terus videonya sampai selesai ya teman-teman disini saya sudah siapkan diantaranya ada ubi ungu ini seberat 300 gram sudah saya kupas sudah saya cuci bersih dan saya potong seperti ini untuk proses selanjutnya adalah saya akan kukus sampai matang kurang lebih selama 10-15 menit untuk mengetahui sudah matang atau belum kita bisa cek dengan menggunakan garpu atau mungkin lidi atau mungkin dengan sumpit ya teman-teman nah kalau sudah empuk seperti ini tandanya sudah matang dan saya akan angkat kemudian saya akan tumbuk ya teman-teman karena nanti masih ada proses selanjutnya yaitu dicoper maka ini hanya untuk supaya sedikit agak ancur aja ya teman-teman asal aja seperti ini karena nanti mau dicoper nah ini saya sudah siapkan choppernya kemudian saya masukkan ubi nya tadi dan santan sebanyak 350 mili kemudian gula pasirnya 200 gram kemudian ini adalah tepung ketannya sebanyak 100 gram lanjut ini adalah tepung berasnya sebanyak 50 gram ya teman-teman dan kemudian saya akan chopper ya teman-teman terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya sampai saat ini dan yang baru menemukan channel saya saya mohon dukungannya berupa like comment subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan video-video terbaru berikutnya dari saya ya teman-teman dan jika dirasa bermanfaat silahkan share sebanyak-banyaknya ke media sosial yang teman-teman miliki saya tambahkan setengah sendok teh garam kurang ya teman-teman sepucuk sendok kemudian saya tambahkan vanili bubuk secukupnya jika teman-teman tidak ada yang bubuk adanya cair juga tidak apa-apa ya teman-teman kemudian saya akan chopper kembali supaya antara eh adonan ubi diungu dan garam tercampur merata untuk bahan adonan yang kedua di sini ada santan kental sebanyak 450 mili kemudian ada tepung beras sebanyak 80 gram dan ini tepung ketan sebanyak 50 gram ya teman-teman nah ini saya akan campurkan tepung ketan dan tepung berasnya menjadi satu kemudian nanti saya akan aduk sampai tercampur rata ya teman-teman kemudian saya tambahkan garam ini sebanyak 70 sendok teh saja ya teman-teman kemudian saya tambahkan juga disini vanili bubuk secukupnya teman-teman kemudian disini saya akan aduk sampai tercampur rata ya teman-teman ini nanti sebagai bahan lapisan yang diatasnya itu loh teman-teman yang rasanya itu asin atau gurih aja ya teman-teman kemudian saya sudah siapkan disini cetakan yang sudah saya olesin dengan minyak supaya tidak lengket nantinya saya akan tuang adonan ubi ungunya ya teman-teman kurang lebih 2 per 3 dari cetakan dan saya akan kukus selama 15 menit ya teman-teman saya akan kukus selama 15 menit kemudian saya akan tunggu sampai matang nah ini saya akan buka terlebih dahulu sebelum saya akan tuang lapisan yang kedua yaitu lapisan yang ber rasanya gurih jadi matikan dulu kompornya supaya adonan kuehnya sedikit turun volumenya baru kita tuangin lapisan yang gurih saya kukus lagi selama 15 menit ya teman-teman nah ini sudah 15 menit dan saya akan angkat kemudian saya akan lanjut kukus untuk yang sisanya ya teman-teman nah ini sisanya saya menggunakan cetakan seperti ini karena cetakan yang tadi sudah habis dan belum bisa dituang karena masih panas saya menggunakan cetakan yang seperti ini nah ini juga sudah 15 menit saya akan tuangkan kan lapisan yang kedua yang rasanya gurih ya teman-teman dan saya akan lanjut kukus selama 15 menit lagi ya teman-teman jadi total 30 menit sampai matangnya nah ini sudah matang yang ini yang pertama ya teman-teman sudah dingin saya akan tuang nah itu lapisan putihnya kelihatan yang rasanya gurih jadi ini rasanya manis dan gurih serta kenyal dan lembut ya teman-teman nah yang warnanya warna putih tadi itu adalah sisa dari adonan yang kedua ya teman-teman jadi rasanya itu cuman gurih aja nah kalau yang ada ungunya rasanya manis sayang ya teman-teman jika nggak di kukus juga karena itu juga ada rasanya nah ini jadinya segini banyak ya teman-teman dari bahan segitu tadi ini seperti ini itu ada sisa yang ungu sedikit saya taruh di dasarnya kemudian saya tuang putihnya jadi seperti itu cantik dan rasanya juga enak ini cocok sekali untuk teman ngopi maupun ngopi terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video saya sampai selesai sampai jumpa di video video terbaru berikutnya dari saya selamat mencoba di rumah semoga bermanfaat dan bisa menjadi ide cemilan keluarga tercinta teman-teman di rumah kita akan bisa buat ide jualan ya teman-teman mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian akhir kata sejapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba semoga berhasil ya teman-teman selamat mencoba bulan Terima kasih.